Ya, halo pemirsa, selamat sore. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program New Screen. Dan kali ini bersama saya, Prasetyo Wibo. Langsung saja kita mulai New Screen selengkapnya. Asosiasi Pengusaha Boksit dan Bijih Besi Indonesia atau AP3I memastikan akan menghentikan operasional penambangan boksit dan merumahkan sedikitnya 50 ribu pekerja di tanah air. Langkah ini imbas dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor boksit mulai 10 Juni lalu. Asosiasi Pengusaha Boksit dan Bijih Besi Indonesia atau APB3I memastikan kebijakan larangan ekspor boksit yang berlaku sejak 10 Juni akan berdampak besar bagi pelaku usaha boksit. Pelaksana Harian Ketua APB3I Ronald Sulistianto mengaku akibat kebijakan tersebut para pelaku usaha lebih memilih untuk menghentikan produksi penambangan boksit ketimbang mengeluarkan kos operasional yang jauh lebih besar. Akibat penghentian produksi, sedikitnya 50 ribu pekerja boksit terpaksa dirumahkan. Ronald mengaku para pelaku usaha mendukung kebijakan larangan ekspor boksit. Namun tingginya biaya pembangunan smelter serta tidak ada dukungan pemerintah dalam menjamin pinjaman membuat pelaku usaha kesulitan dalam membangun smelter. Ya jelas kalau diberhentikan kira-kira sekitar mungkin mencapai 50 ribu lah. 50 ribu itu banyak. Dan itu kan tersebar. Kalau tersebar kan efek dominonya kan sangat terasa. Nah ini yang namanya kegiatan ini sudah pernah di 2014. Jadi yang sebenarnya mau ngulang aja nih. Kok diulang-ulang lagi hal-hal yang sama yang bisa menjadikan sesuatu yang tidak pas. Bahwa memang belum terwujud, biarkan aja lepas secara bebas, pasti akan terwujud. Smelter itu akan terbangun, pasti. APB3I meminta pemerintah untuk melihat secara menyeluruh dampak besar larangan ekspor boksit dan meninjau ulang kebijakan larangan ekspor boksit. Pelaku usaha melihat helarisasi boksit bakal lebih cepat dilakukan dalam 10 tahun ke depan. Jakarta, Adi Firman, Sya, Adi XTN. Sub indo by broth3rmax